Halo saya Sio Nasto saya pendidik Tarkam dan kali ini kita bahasanya adalah kenapa orang Padang ini identik dengan PSM Makassar gimana Mas Yantumena kok bisa latar-rata kan pulang dari Itali Primavera kan Pelita Jaya itu nyaris semualah nyaris bahkan Mas Nunung aja sampai transfer 100-100 perak itu tapi sama justru ke Makassar itu sejarahnya gimana Mas sebenarnya saya Gus Nedi itu sempat diminta oleh Semen Padang di Padang cuman Oke ada satu hal yang kita minta oke deh kita nggak harus dibayar apapun mahal dan segala macem cuman minta jadi karyawan tapi ditolak saya Mas karena sebelum-sebelumnya senior-senior saya Nilmaizar terus Herman Pulalo yang kalau di Timnas itu diterima Bu Yunsmu terima jadi karyawan saya saya nggak ya sudah saya tunggu kemudian nggak ada jawaban kan akhirnya pelita panggil saya ke Jakarta saya saya sempat latihan di pelita tiga bulan sebelum saya akhirnya diputuskan oleh PSC ke Makassar Mas ke PSM jadi diputuskan PSC kita ke PSM jadi pada saat Primavera itu di Itali orang bilang buat apa-apa dan segala macem tapi ketika kita kembali terbutan sebenarnya Mas jadi semua klub minta pemain Primavera dibagi ke klub masing-masing makanya itu termasuk kasus Indri dan lain-lain itu karena klub merasa ya udah kembalikan ke kita atau kasih ini itu segala macem gitu loh Oh akhirnya diputuskan hanya satu orang setiap klub mungkin Indri diputuskan ke asetor dia enggak mau Oke putuskan ke PSM tadinya saya mau menolak tapi karena kebetulan ketua umum kompetensi itu adalah apa ya kebetulan kan satu direksi dengan kakek Pak Azwar Anas ya bapak bilang itu wali saya waktu menikah itu Pak Azwar jadi ibu bapak saya menikah walinya Pak Azwar Oh nah ketika saya operasi khusus buntu waktu di Primavera itu ya saya nggak bisa main di Jakarta yang lawan Hongkong itu baru Pak Azwar tahu Oh ini cucunya Pak MC Run ya yang saya juga walinya baru tahu itu Nah ketika diputuskan saya akhirnya ke PSM saya minta petunjuk sama beliau datang ke rumahnya masih jadi menteri berhubungan iya 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 di apa di video Chandra berarti ya di situ saya datang beliau tuh yang bilang bilang dia panggil nak saya dicoba aja nak mana tahu disana rezekimu karena petunjuk itulah oke saya coba dan saya nggak mau dan itu tim paling lama ya Mas jadi di PSM Makassar itu ya saya lima tahun di sana itu saya lewatin semua saya cedera di sana saya kuliah di sana saya jadi pegawai taksi di sana pegawai taksi mas pegawai taksi kantor taksi gitu ya kantor taksi jadi selain main bola selain kuliah saya juga kerja pertama di pusat KUD dulu kan Pak Puskut ya Puskut oh nah mertua beliau itu di unit sepan pinjam saya sempat enam bulan di unit sepan pinjam terus dipindah dimutasi ke unit taksi Puskut berarti habis-habis main bola pagi latihan kantoran gitu ya jadi mes itu cuman buat ganti baju sama tidur saya Mas oh ke masih di PDM itu mas bukan mesnya pindah-pindah di tahun pertama itu ada di Andi Paterani yang dekat ikib terus habis itu pindah ke Wisma Wirabwana yang di dekat lapangan Karybosi iya terus kembali diambil panurin pindah lagi ke asrama juga yang dekatlah kantor apa perumahan wali kota berarti sampai itu bisa dikatakan Makassar itu rumah kedua ya Iya kalau orang bilang tinggal patung aja nggak dibuatin kalau dulu kuliah di mana Mas di Makassar saya di YPUP namanya iya lulus tapi iya Sardiana jurusnya apa Pak akutansi Sardiana ekonomi saya kayak hidrokartiko berarti ya hidrokartiko juga ESE ya Pak hidrokartiko tapi nggak akutansi dia kan manajemen-manajemen saya di sana itu itu dia tiga permintaan saya ketika dijemput sama Pak Nurdin di hari pertama nama saya datang hari Jumat Iya ketemu di airport terus langsung dibawa ke mes sore malamnya ada pertandingan juga coba lawan ponselsel pelatihnya waktu itu pelatihnya waktu itu masih agak Faramzah saya datang di PSM pun juga dikasih sekamar dengan pelatih jadi belum ada kamar sama pemain Oh nah Maju soalnya dua Jumat terus persiapan ke pertandingan main malam Alhamdulillah saya main di gelandang waktu itu pemain belakang terus kita menang dan bahkan di situ dilihat saya punya juga pemimpinan kebetulan waktu itu kaptennya kan polisi aja semuanya aja semuanya Oke kita main kita menang tapi ada insiden pemain yang itu enggak handsball tapi wasit nunjuk penalti Oke potes bertolong saya bilang saya yang datangin Bang mundur aja Bang nggak apa-apa biar aja itu 18 tahun Mas ya di situ kelas mau manajemen lihat loh ini anak punya airnya mundur udah biarin penalti sebenarnya kita udah menang gitu kan cuman ke penaltinya dianggap kontroversi ya ya udah nggak apa-apa ikut aja habis itu agisnya semuanya diganti saya diturunin jadi pemain belakang pasangan sama waktu itu Alibaba Alibaba ya Roni Ridin belum ada wajib belum orang ini cadangan saya malah Oh jadi eh kalau dibilang datang nah saya itu adalah pemain asing pertama di PSM jadi belum ada pemain iya 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 pemain luar pertama itu saya sebenarnya ada sebelum-sebelumnya itu almarhum Zulkarnain lubis tapi udah nggak dipakai era itu akhirnya saya terus baru datang Yusuf Ekerdono Iyarto Budi lah ini atau Budi itu mah udah tiga tahun kemudian Mas Oh oke berarti itu PSM belum pakai pemain asing yang belum nah saya datang barulah dipanggil ada jatah pemain asing kan di Liga itu ada Novo di belakang Marciano Sama Jackson tuh oke yang ya 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 berarti itu Liga 2 masih ada Liga apa namanya Liga Indonesia Liga Liga dan juga masih ada Ayub kan ya ayub kan Ayub itu adalah orang pertama yang saya cari di PSM karena itu sama-sama di Ragunan sama saya Oh satu anggota Mas nah dia di timnas U21 lebih senior Oh lebih sedia tapi kan karena satu sekolah kan sampai di Ragunan berapa lama Mas saya itu waktu di Brumavera tuh sekolah diantar dari Sawangan setiap pagi ke kalau Kurniawan kan tiga bulan doang kan di Ragunan nggak lama kan ya pun dia lulusan Ragunan abis itu kan sama-sama ikut ke Brumavera kan seleksi Brumavera yang di Sawangan kita cuman Kurniawan itu di memang dipilih ke Ragunan dulu baru ke Brumavera tapi kalau saya kan enggak saya ke keseleksi Brumavera tapi disekolahkan di Ragunan Oh karena harus pindah sekolah ya Oh dah PSM itu kan juara kan Mas juara pertama di PSM ya Mas ya pertama iya 2000 ya saya saya tahun pertama saya malah runner-up dan itu saya berkapten kan sama apa ini Bandung Raya kita iya iya inget banget itu habis final kalahkan si Jackson pakai tas terus komentatornya ini Jackson mau pulang ke Brazil setelah kalah gitu Oh tapi akhirnya ketika ketika 2000 kan teman-teman Sampai Primavera pada datang semua itu Kurniawan Bima Sakti setelah kan Pak Nudin sempat jadi manajer iya kita kan iya makanya dibawa teman-teman itu tapi awalnya mereka itu sebenarnya waktu kita lolos ke Champion Asia terus dipinjam beberapa main dari kita termasuk Ansari Lubis Alek Pulalu dulu pernah datang sempat dipinjam ke PSM nama cerita keluar dari PSM karena pertama saya perlu suasana baru karena terlalu lama di satu klub ada kejenuan sama yang kedua saya enggak punya waktu dan kesempatan untuk main Mas harus keluar dengan saingan yang ketika saya cedera saya ada di sana malah sebenarnya itu apa ya ikmah buat saya saya cedera saya selesai kuliahnya kalau enggak enggak selesai kuliah saya sudah bisa-bisa kalau dulu kan ada harus KKN ya harus kuliah kerja nyata dan sebagainya nah karena saya cedera itu satu tahun itu saya enggak melakukan kegiatan jadi saya banyak kuliah 2001nya Mas saya cedera 96 kan Oh 96 yang dia cedera oke 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 selesai dan itu kan kebetulan kampus itu swasta Iya jadi setiap saya keluar bertanding keluar kota segala macam itu kan izin dan kalau dulu ada ujiannya dua ujian negara sama ujian kampus kan ya Nah itu akhirnya kesempatan saya untuk ngejar yang tertinggal itu Oke jadi pas di tahun 2000 kita juara dan saya sudah itu Iya Oh saya bilang momennya saya harus pergi karena permintaan saya itu saya harus kuliah kemudian harus ada orang tua angkat sama saya harus bicara sama orang tua jadi setelah uji coba yang malam itu Yes langsung negosiasi dengan Pak Nurdin dan kawan-kawan itu paham karena Pak Lo itu bilang kita kontrak ya saya cuma minta tiga hal itu saya mau kuliah terus yang kedua saya enggak punya keluarga ya ini udah pangka yang orang tua angkat angkat kadi ya Oh terus yang ketiga saya harus ketemu orang tua untuk bilang saya main di sini besok sepuluhnya langsung berangkat ke Padang saya dikasih tiket dan itu mungkin orang enggak tahu waktu itu kan gaji itu minimal sejuta Iya iya gaji 22 juta Oh anak 18 tahunnya juga segitu kita kemudian waktu itu kalau nggak salah Ansari itu ada transfer terbesar 10 juta Iya Iya saya itu kontrak saya udah 25 juta masa masuk waktu itu di kontrak pertama 96 dengan PSM ya jadi itu dan minta itu enggak usah diekspos ada-ada sisa jadi apa gitu saya meskipun sekarang barang itu masih masih saya kontrak pertama saya itu saya kasih orang tua saya naik haji Mas Wow kontrak pertama terus ketika saya runner-up itu hadiahnya itu saya kebetulan 25 50 tahun ya orang tua saya menikah itu saya belikan mobil Mas Oh oke 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 jadi namaskan apa pilihnya Persikota Mas setelah Persikota terus habis Persikota ke Perseden gitu kan agak-agak lompat-lompatnya poin yang pertama adalah saya cari tim yang saya harus main Oke persikota kan PRD masih asisten Sutan Oh di situ saya ketemu wang sultan dia terima kebetulan waktu itu center backnya juga si jeneral sesudah keluar oke Oh pasti buat ganti dan segala macam jadi ya sudah saya cari tempat yang menurut saya saya harus kembali tapi harus mainkan itu posisi Oh itu besi tasamu satu musim ya bahkan saya itu sempat jadi salah satu pegawai di dinas Tata Kota Mas Kota Tangerang iya itu jadi saya pada saat di Persikota itu gaji saya dobel tuh Mas berarti itu bosnya masih Abbas Sunar ya Bukan Bueha Oh Bueha Abibah Oh ya Argo Pantes itu ya Mas sekarang dipakai lagi tuh Mas buat seleksi Oh ya seleksinya Pak Sui Mediarja kan Oh Oh lah kalau bisa ke terdampar di Bali Mas Perseden siapa yang ngajak Mas saya di Persikota terus ada timnas futsal pertama kan VV Balenal itu saya itu Stanley segala macam nah kebetulan sebagian besar teman-teman itu ke Perseden Oh nah saya itu masih mau diperpanjang Persikota karena saya pegawai di sana saya minta izin kalau boleh saya izinlah dari kantor untuk main enggak boleh Mas Oh boleh harus keluar ya sudah tetap karena saya pada saat itu saya pikir saya pegawai negeri Iya itu gaji saya waktu itu udah pegawai negeri dong terus itu satu juta perbulan satu dengan sudah-satunya sudah dengan izazah Satyana Iya Iya lah ini saya kontrak saya lebih dari 375 nah ini 10 tahun saya ke pegawai negeri nggak jadi nih akhirnya saya putuskan masih bujaman Mas Iya saya putuskan Wah apalagi Bali kan Iya Wah ya udah deh seberangkat itu pelatihnya waktu itu siapa Mas di Bali di Bali itu Nandar Iskandar sebelumnya itu pelatihnya itu yang Belanda itu di Buitlar Oh oke terus ganti Bang Nandar terus ada asistennya Ray Bawo iya 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 selam macam itu jadi semua pemain futsal timnas pertama itu iya kan kebetulan saya kaptennya itu kumpul di sana Komang, Majana, semua itu sana itu timnas futsal pertama dan kita Piala Asia kan betul tuar rumah kipernya kalau nggak salah Istiantur Harjo, Istiantur Harjo, si sama Zul, Zul PSM ya Mas? Zul Kenain yang di Semed Padang, Jakar ya Zul Jakar ya Oh oke oke, kalau futsal main apa Mas dulu Mas? kalau futsal kan semua posisi Mas nggak boleh belakang, saya soalnya orang yang tidak terlalu suka futsal bagi saya sepak bola-sepak bola gitu, futsal itu apa ya? itu adaptasinya susah Mas? oh iya karena kan regulasi beda terus bulanya nggak mantul tinggi dari futsal, jadi cuma main bola bawah dan itu memang lebih ke fisikal ya iya 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 karena pada saat kayak basket lah pada saat kita menyerang bikin gol pun harus langsung bertahan rotasinya nggak ada bola crossing dan lain-lain gitu oke ini tadi udah PSM perseden persekota habis ini itu persekota bahaya buat para bonek nih dan juga kenapa kita tanyain Mas Ijen itu pensiun di usia yang sebenarnya masih cukup produktif kuliah Mas ya? iya 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 terima kasih